Gideon Tengker Gideon Tengker tidak mengingat jelas pertemuan terakhirnya dengan sang anak. Ketika itu, Gideon Tengker merasa jika anak-anaknya sudah menjaga jarak dengannya. Meski sudah merasa berjarak, Gideon Tengker menganggap hubungan darah ayah dengan anak tidak terputus. Sebagai ayah, Gideon Tengker juga ogah mempermasalahkan sikap acuh Nagita Slavina kepadanya. Sementara itu, diketahui Gideon melaporkan Rita Amelia di Polda Metro Jaya pada 24 Januari 2024. Laporan polisi ini terkait dugaan pembuatan surat sakti yang menyebabkan Gideon dan Rita resmi bercerai secara Verstek. Dalam hal ini, Gideon turut melaporkan Rita dan kedua anaknya, Caca Tengker dan Nagita Slavina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!